Terima kasih. Terima kasih. Umar, berarti walaupun Suleman masih terapi, artinya masih bergantian untuk ngurusin di sini, Umar, Bapaknya, atau neneknya. Seperti, betul, rasa-rasinya mungkin setiap dua bulan sekali entahlah saya yang ke Indonesia atau Suleman dan Bapaknya yang ke Mestir. Jadi secara bergantian kita akan bulak-balik. Makanya mohon doanya, Sebuah Allah, berikan rezeki. Sebenarnya bisa belikan salat ya. Bulak-baliknya lumayan juga. Tapi saya pikir kadang-kadang harus ada pengorbanan ya untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik. Masalahnya terapi nggak sih untuk Suleman sendiri? Atau konsumsi atau apa? Suleman itu kan sebenarnya pengobatan yang bisa dilanjutkan di Mesir sebetulnya. Kalau obat-obatan, suntik Suleman masih suntik tiap hari. Tapi kan suntik kita semua sudah bisa diuntik Suleman. Jadi nggak bergantung pada rumah sakit. Tapi kalau terapi secara Bahasa Indonesia, entahlah sampai hari ini saya belum menemukan ada terapi secara di Mesir ya untuk Bahasa Indonesia. Jadi untuk terapi memang harus di Indonesia. Selebihnya sebenarnya pengobatan. Sebenarnya kenapa saya harus berangkat duluan? Karena saya pengen semuanya setel dulu, aman dulu. Semuanya dalam keadaan stabil dulu. Saya biar ke rumah sakit bolak-balik. Saya harus tahu dokter ini mana, dokter itu mana untuk pengobatan Suleman. Nanti kalau ketika semua informasi sudah saya dapatkan, mungkin dalam waktu setahun atau paling lama dua tahun itu Suleman sudah bersama dengan kami di Mesir insya Allah. Empat tahun kemudian saya sudah kembali lagi ke Indonesia insya Allah. Berarti sekolahnya pernah nanti di sana juga? Suleman. Ya rencananya. Rencananya tentunya kalau anak-anaknya ada di Mesir, Suleman pasti rencananya sekolah juga di sana. Nah, cuman ya sekarang di Mesir juga banyak sekolah. Indonesia kan ada juga sebetulnya. Cuman hari ini memang kita masih mengejar supaya Suleman mengalami keterlambatan bicara. Tapi kita berharap dan berdoa dan berusaha supaya Suleman cepat bicaranya. Saya suka bilang kalau Suleman, Suleman ayo bicaranya lancar ya nak. Bisa kita nanti SD-nya di Mesir insya Allah. Sekarang Suleman empat tahun, dua tahun lagi akan masuk SD. Nah harapannya SD-nya itu bisa. Insya Allah mendoanya, cita-cita manusia pengen di Mesir juga insya Allah. Tapi saya pikir Suleman akan terus bersama dengan saya berdekatannya. Kalau untuk kakak-kakaknya kan, kalau mereka udah SMP, udah bisa diambuskan terus menurut sama orang tuanya gitu. Karena udah, setelahnya kalau di Indonesia udah pesantren lah, usah 13 tahunnya sudah bisa dilepas. Jadi empat tahun lagi kakak-kakaknya udah lebih mandiri. Mungkin saya akan pulang ke Indonesia, kakak-kakaknya lanjut di Mesir, saya akan pulang lagi ke Mesir. Tapi Suleman akan terus dekat dengan saya. Karena kan Suleman masih terus. Perlu penanganan. Tadi di dalam kajian saya sempat melihat sedikit kan masalah. Bagaimana umum-umum selalu mengajarkan bahwa apa-apa itu gak perlu kesejaan kita berkarat. Langsung ke Allah. Istilahnya seperti itu. Tidak mencerminkan kita lagi kesulitan atau lagi sedih itu. Memang seperti itu atau gimana? Tema kajian pada hari ini kan kembali kepada Allah SWT. Jadi memang tema itu diangkat karena hujian hidup kita kan macam-macam ya teman-teman semua. Sehingga tema pengajian ini diangkat. Karena dia relate untuk semua orang. Untuk segala sesuatu diserahkan kepada Allah. Kembali kepada Allah dan kau akan baik-baik saja. Jadi ada satu ayah tadi yang saya katakan di kajian kita pada hari ini. Supaya saya dan kita semua dan para jemaahnya selalu menyadari. Janganlah, jangan sedih. Sesungguhnya kita dipikirkan kajiannya kepada Allah SWT. Iman. Jadi lebih kepada keingatan kepada Allah, 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 Allah. Termasuk postingan yang terakhir Umar bikin di Instagram yang awalnya sama suami dan akhirnya sekarang lebih ke Allah, lebih dekat ke Allah. Saya gak tahu postingan yang mana ya. Saya postingan yang kegiatan sehari-hari soalnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.